Innalhamdalillah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua ni'mat, anugerah, karunia yang dilimpahkan kepada kita Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sudah 24 hari Kita menjalankan ibadah saum atau puasa Artinya sudah hampir 24 hari kita bersama dengan Bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Tinggal menghitung hari Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan syawal Artinya Ramadan akan meninggalkan kita Ibarat perlombaan Dalam sebuah perlombaan Lari atau maraton Maka seharusnya Kalau menjelang akhir Finis Itu maka semakin dipacu Jadi 10 hari terakhir itu Harusnya ibadah kita menjadi lebih ditingkatkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membangunkan keluarganya Menghidupkan malamnya Bahkan mengencangkan ikat pinggang Ini membuktikan bahwa 10 hari terakhir ini adalah luar biasa Bahkan para ulama menyebutkan Malam 10 hari terakhir ini Malam yang terbaik dalam satu tahun Walayalin asy 10 malam yang terbaik Jadi seharusnya Di 10 malam itu Kita semakin meningkatkan Amal ibadah kita Doa-doa kita Semoga Allah Membuka Pintu maghfirah yang Seluas-luasnya Di malam itu Tetapi nyaita Bapak Ibu 10 hari terakhir itu Godaannya besar juga Diskon malnya gede-gedean Sehingga Daripada itikab di masjid Mening toap di mal Kan begitu ya Jadi Belum lagi Urusan mudik Pabelit Belum lagi Urusan Camboga baju Belum lagi Kakaren Kue Dan lain sebagainya Masya Allah Jadi Luar biasa Godaannya Mudah-mudahan Kita bisa Memanfaatkan 10 hari terakhir ini Menjadi hari yang terbaik Dalam ibadah kita Ada yang itikab disini Semua Tidak ada Itikab dalam arti Sar'i Begitu 10 hari Pul Begitu Itu ayahnya Itu kan 10 hari Belum ada Begitu Padahal Rasulullah S.A.W. Itu Senantiasa Melakukan Itikab Bahkan Istri-istri Rasulullah pun Ikut Kemah Begitulah Di masjid Setelah Rasulullah Meninggal pun Istri-istrinya Ikut Itikab Terus Jadi memang Suatu saat Harus diprogramkan Oleh masjid Supaya Bisa ada Program Itikab Kenapa ibu-ibu Mengkoordinir Untuk Makannya Daptar Sepuluh hari 750 ribu Misalkan Jadi ada yang Mengkoordinir Untuk Untuk Buka Dan juga Untuk Sahur Begitu Ini harus Diprogramkan Karena memang Ini adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Nah Bapak dan Ibu Artinya Sudah Hampir 24 hari Kita Berinteraksi Dengan Bulan Yang juga Dikenal Dengan Sahru Tarbiah Bulan Pendidikan Bulan Tarbiah Kita Dididik Langsung Oleh Allah Bulan Yang juga Dikenal Sebagai Sahru Jihad Bulan Yang seharusnya Bersungguh Sungguh Kita Dalam Beribadah Kepada Allah Bulan Yang Dikenal Juga Sebagai Sahru Al-Quran Bulan Diturunkannya Al-Quran Bulan Dimana Kita Menjadi Lebih Intens Dengan Pembaca Al-Quran Di Bulan Bulan Yang lain Biasana Kedul Di Bulan Ramadan Umumnya Jadi Rajin Untuk Membaca Al-Quran Bulan Yang juga Dikenal Sebagai Sahru Magfiroh Bulan Pengampunan Dibuka Pintu Surga Seluas Luasnya Ditutup Pintu Neraka Seluas Luasnya Dibelenggu Syaitan Syaitan Ampunan Allah Diberikan Kepada Orang Yang Melaksanakan Saum Yang Melaksanakan Kiamu Ramadan Man Man Soma Ramadona Imanan Wahdi Saban Gupirollahu Matakod Dama Mind Dandi Berang Siapa Yang Melaksanakan Saum Karena Iman Dan Hanya Mengharapkan Pahala Ridho Dari Allah Akan Diampuni Dosa-dosanya Yang Tahu Lalu Man Komar Ramadona Imanan Barang Siapa Yang Melaksanakan Kiamu Ramadan Karena Iman Dan Hanya Mengharapkan Pahala Dari Allah Akan Diampuni Dosa-dosanya Yang Telah Lalu Jadi Ramadan Disebut Syahrul Magfirah Bulan Pengampunan Dan Suatu Iman Hadirin Rahimakum Allah Jamaah Subuh Yang Dimuliakan Oleh Allah Ramadan Juga Dikenal Sebagai Syahrul Sobrun Bulan Penuh Kesabaran Jadi Kenapa Ramadan Dinamakan Syahrul Sobrun Jawabannya Karena Pada Bulan Ini Umat Islam Dilatih Untuk Sabar Menahan Lapar Dari Subuh Sampai Dengan Magrib Walaupun Banyak Makanan Di hadapan Kita Dan Halal Tapi Temenang Dimakan Adalah Latihan Sabar Menahan Dahaga Untuk Tidak Minum Walaupun Haus Walaupun Walaupun Subuh Sahurnya Itu Kita Baru Minum Hanya Satu Gelas Wayah Latihan Sabar Menahan Untuk Tidak Berhubungan Antara Suami Istri Kau Mau Penganten Anyar Latihan Sabar Bahkan Sepuluh Terakhir Itu Sepuluh Hari Terakhir Itu Hadis Yang Menyebutkan Rasulullah Mengencangkan Ikat Pinggang Diantara Artinya Itu Tidak Berhubungan Dengan Suami Istri Selama Sepuluh Hari Terakhir Itu Karena Itikab Di Masjid Hadirin Menahan Untuk Menjaga Pandangan Pun Latihan Sabar Saat Hari Ini Semua Informasi Masuk Kedalam HP Kita HP Menjadi Barang Pribadi Ada Di Kamar Kadang Kita Buka Berita Buka WA Buka Facebook Buka Youtube Ayah Wengali Watt 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 Para Ruguh Kade Pak Anteng Latihan Sabar Untuk Menjaga Mata Kita Dari Melihat Hal Yang Maksiat Menjaga Lidah Kita Untuk Tidak Membicarakan Hal-hal Yang Buruk Untuk Tidak Gosip Untuk Tidak Gibah Itu Juga Latihan Sabar Kita Danungarana Gibah Mah Uh Resep Pisan Punten Lain Lain Gibah Lain Lain Ngomong Batur Lain Itu Latihan Sabar Menahan Untuk Tidak Mengumpat Untuk Tidak Mendolimi Orang Lain Itu pun Latihan Sabar Jadi Cocok Kalau Ramadhan Itu Disebut Sahru Sobrun Bulan Kesabaran Dan Ikhwat Iman Jamaah Subuh Rahimahumullah Sabar Ini Memang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Kita Diperintahkan Untuk Menguatkan Kesabaran Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 200 A'udzubillah Minasyaiton irrojim Ya Ayyuhalladzina Amanu Isbiru Wasobiru Warobitu Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersabarlah Kalian Dan Kuatkanlah Kesabaran Kalian Jadi Ikhwat Iman Rahimahumullah Kita Senantiasa Diminta oleh Allah Untuk Bersabar Dalam Kehidupan Dalam Kehidupan Yang penuh Dengan Lika Liku Perjuangan Begitu Kenapa Karena Memang Di dalam Sabar Ternyata Ada Berbagai Keutamaan Menurut Para Ulama Yang Pertama Orang Yang Sabar Itu Akan Mendapatkan Pahala Tanpa Batas Jadi Masya Allah Pahalanya Tanpa Batas Pak Naon Dalilna Quran Surat Az-Zumar Ayat 10 In In Nama Yuhafasso Biruna Ajrohum Bigoyri Hisab Jadi Sesungguhnya Hanya Orang-orang Yang Bersabarlah Yang Dicukupkan Pahala Bagi Mereka Tanpa Batas Jadi Orang Yang Sabar Pahalanya Unlimited Karena Memang Susah Jadi Sabar Karena Memang Sabar Kadang-kadang Kala Hanya Mudah Diucapkan Teori Hari Pas Praktek Nama Susah Kadang-kadang Memang Sabar Orang Sabar Pas Ngalaman Kusorangan Kan Begitu Sabar Jadi Wajar Orang Yang Sabar Itu Pahalanya Unlimited Tanpa Batas Hadirin Kewatu Iman Hubungannya Dengan Saum Bagaimana Kalau kita Lihat Pahala Amal Soleh Itu Umumnya Dibalas Sepuluh Kali Lipat Oleh Allah Dalam Quran Surat Al-An'am 160 Manja'abil Hasanati Falahu Ashru Am Saliha Barang Siapa Berbuat Kebajikan Akan Mendapatkan Balasan Sepuluh Kali Lipat Dari Amalnya Atau Di Ayat Lain Al-Baqarah 261 Pelipat Gandaannya Itu Bisa Sampai Dengan 700 Kali Pada Saat Berbicara Tentang Sodakoh Nah Hadirin Rahimakumullah Lalu Bagaimana Dengan Pahala Saum Pahala Saum Ternyata Pahala Saum Pun Tidak Mengikuti Ukuran-ukuran Pak Pahala Saum Pun Dalam Sebuah Hadis Allah Sendiri Yang Akan Membalasnya Kulu Amal Ibni Adam Lahu Ilasyam Fa Innah Huli Wa Anna Ajibihi Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Hadis Kudsi Setiap Amal Anak Adam Itu Untuk Dirinya Kecuali Saum Saum Itu Untukku Kata Allah Karena Untukku Kata Allah Maka Aku Sendiri Yang Akan Membalasnya Jadi Hadirin Rahimakumullah Pahala Saum Ini Dinilai Langsung Oleh Allah Jadi Seolah Olah Sama Pahala Saum Pun Unlimited Kenapa Karena Bukankah Inti Dari Saum Itu Adalah Menahan Kesabaran Jadi Begitu Jadi Masa Allah Itu Hubungannya Dengan Saum Balik Dei Karena Sabar Nukah Hiji Orang Yang Sabar Itu Akan Mendapatkan Pahala Tanpa Batas Yang Kedua Hadirin Ikhwatu Iman Orang Yang Sabar Itu Akan Mendapatkan Kebersamaan Allah Orang Yang Sabar Itu Akan Dirahmati Oleh Allah Orang Yang Sabar Itu Akan Dinaungi Oleh Allah Orang Yang Sabar Itu Akan Ditolong Oleh Allah Orang Yang Sabar Itu Allah Ridok Dengannya Apa Dalilnya Sering Kita Baca Innaloha Ma'a Sobirin Allah Sesungguhnya Allah Beserta Orang-orang Yang Sabar Atau Dalam Alat Ayat Yang Lain Wallahu Ma'a Sobirin Allah Beserta Orang-orang Yang Sabar Tuh Pak Sabar Ini Di Dalam Al-Quran Disebutkan Sangat Banyak Bahkan Sampai Dengan Sembilan Puluh Kali Kata Sabar Ini Disebut Karena Saking Banyaknya Maka Para Ulama Menyebutkan Bahwa Kesabaran Ini Adalah Merupakan Hal Yang Sangat Penting Bagi Kehidupan Manusia Jadi Sabarma Kunci Keberhasilan Dalam Hidup Kunci Kemenangan Jadi Lamun Ingin Berhasil Dalam Hidup Kudus Sabar Itu Pak Begitu Tapi kan Orang Kadang-kadang Mendengar Ini Bahasa Dalam Kehidupan Sehari-hari Ya Bahasa Orang Sudah Habis Kesabaranku Beak Atau Sabar-sabar Batas Nah Ya Gitu Pak Tak Ulah Pak Ulah Gitu Pemahaman Yang Keliru Jadi Kalau Sabar Ada Batasnya Nanti Kita Tidak Akan Tegar Untuk Menerima Masalah Yang Kita Hadapi Dalam Hidup Masalah Itu kan Allah Ridho Allah Berikan Juga Kepada Kita Untuk Meningkatkan Kualitas Kita Kalau Tidak Sabar Maka Kita Kita Tidak Akan Tegar Bahkan Kadang-kadang Teridok Dibari Masalah Bahkan Lebih Jauhnya Tidak Mau Menerima Takdir Yang Allah Berikan Kepada Kita Atau Dengan Sesama Manusia Kalau Ada Masalah Kalau Tidak Sabar Ujungnya Dendam Betul Pak Memuncul Tidak Dendam Jadi Sabarma Kata Allah Juga Kuatkan Terus Biru Terus Harus Menguatkan Kesabaran Kita Jadi Selama Allah Masih Memberikan Kepada Kita Usia Umur Maka Selama Itu Kita Diperintahkan Oleh Allah Untuk Menguatkan Kesabaran Jadi Itu Ayah Istilah Sudah Habis Kesabaranku Sabar Sabar Seperti Ayah Batas Eh Tate Ciri Sabar Nah Hadirin Rahimakumullah Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kepada Penduduk Surga Dalam Quran Surat Arob Ayat 24 Yang Terjemahannya Keselamatan Atas Kalian Berkat Kesabaran Kalian Tuh Atau Ayat Yang Lain Mereka Itulah Orang-orang Yang Dibalas Dengan Kedudukan Kedudukan Yang Tinggi Dengan Sebab Kesabaran Mereka InsyaAllah Al-Furqan Ayat 75 Jadi Silahkan Nanti Dibaca Arad 24 Al-Furqan 75 Jadi Allah Menghadiahkan Surga Kedudukan Yang Tinggi Dengan Sebab Kesabaran Yang Dilakukan Oleh Kita Bahkan Ibnul Qoyim Rahimahullah Mengatakan Kedudukan Sabar Itu Dalam Iman Itu Seperti Kepala Bagi Seluruh Tubuh Cingpa Bayangkan Lamun Tubuh Kepalaan Kumaha Tidak Ada Kehidupan Jadi Kalaupun Iman Tidak Ada Sabar Hancur Ke Imanan Jadi Sabar Itu Termasuk Cabang Keimanan Hiji Tadi Nauen Orang Yang Sabar Itu Akan Mendapatkan Pahala Tanpa Batas Nuka Dua Nauen Pohod Orang Yang Sabar Akan Mendapatkan Pertolongan Allah Yang Ketiga Orang Yang Sabar Itu Akan Senantiasa Baik Dalam Pandangan Allah Manakala Bisa Mengkombinasikan Dengan Rasa Syukur Dalam Kehidupannya Sebagaimana Dalam Sebuah Hadis Ajaban Di Amril Mu'min Sungguh Menakjubkan Perkara Orang Yang Beriman Inna Amrohu Kullahu Khair Semua Urusan Bagi Orang Yang Beriman Itu Baik Tidak Ada Yang Tidak Baik Alus Kabeh Urusana Bagi Orang Yang Beriman Dan Itu Tidak Ditemukan Kecuali Hanya Pada Orang Yang Beriman Nah Menyebabkan Urusan Yang Beriman Itu Baik In Asobat Hu Sarra'u Syakaro Fakana Khairolahu Jika Dia Mendapatkan Kelapangan Dia Jika Mendapatkan Kemudahan Jika Mendapatkan Kesenangan Dia Bersyukur Kepada Allah Dan Itu Baik Dalam Pandangan Allah Wa Inna Sobat Hudra'u Sobaro Pakana Khairolahu Dan Sebaliknya Jika Mendapatkan Kesempitan Kesusahan Kesukaran Masalah Dalam Hidup Maka Dia Bersabar Dan Itu Pun Baik Dalam Pandangan Allah Jadi Orang Yang Beriman Dalam Semua Keadaan Sok Hadis Ia Rek Teboga Duit Rek Boga Duit Rek Susah Rek Senang Rek Sedih Rek Gumbira Itu Selalu Baik Manakala Lamun Senang Bersyukur Kocina Eta Lamun Susah Sabah Tak Itu Hunggul Nya Nya Tetapi Ngan Seukur Ngomong 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 Gitu Butuh Latihan Komo Bersyukur Itu Kadang Dibere Nikmat Allah Dengan Luar biasa Nikmatnya Yang Banyak Istri Yang Cantik Solehah Misalkan Anak-anak Yang Solehah Harta Yang Cukup Kendaraan Boga Imah Boga Kadang Sok Tenem Poka Batur Eh Sok Tenem Ngarasa Cukup Anger Hayang Hayang Nah Batur Mobil Nga Npika Alus Padahal Orang Tengah Semoga Mobil Anger Gitu Ngomong Jadi Latihan Itu Harus Terus Latihan Bersyukur Latihan Untuk Bersabar Karena Ini Koncinya Kalau Senang Bersyukur Kalau Susah Bersabar Nah Itu Pak Paling Tidak Tiga Keutamaan Sabar Mendapatkan Pahala Unlimited Kedua Mendapatkan Pertolongan Allah Selalu Baik Dalam Pandangan Allah Apabila Bisa Mengkombinasikan Dengan Rasa Syukur Dalam Kehidupannya Tidak Tidak Berbicara Sabar Terus Jadi Apa Itu Definisi Sabar Kalau Menurut Para Ulama Diantaranya Syekh Usaimin Sabar Itu Meneguhkan Diri Dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Itu Disebutkan Sabar Kemudian Menahan Dari Perbuatan Maksiat Kepada Allah Kemudian Yang Ketiga Menjaga Dari Perasaan Dan Sikap Marah Dalam Menghadapi Takdir Allah Jadi Sabar Itu Paling Tidak Ada Tiga Apa Satu Sabar Dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Jadi Orang Yang Beriman Seorang Mumin Kudus Sabar Menjalankan Perintah Allah Perintah Allah Itu Harus Dilaksanakan Dengan Sabar Walaupun Hawa Napsu Membencinya Walaupun Penuh Kuhream Sok Rekteku Mahasabar Itu Bagi Laki-laki Selama Hidupnya Yang Sudah Balik Kalau Tidak Ada Ujur Solat Diusahakan Kudu Di Masjid Berjamaah Perlu Kesabaran Kadang-kadang Makan Loba Alasan Loba Hoream Hareeng Sa'etika Hareeng Ayah Halangan Sa'etik Kalau Betul-betul Tidak Bisa Dalam Syafar Dalam Perjalanan Atau Memang Sedang Sakit Atau Memang Ada Ujur Sar'i Boleh Kan Kan Kudung Laksanakan Sholat Temenang Ditinggalkan Kalau Bagi Laki-laki Kudung Di Masjid Berjamaah Itu Butuh Kesabaran Sa'um Selama Tiga-puluh Hari Di Bulan Ramadhan Di Subuh Nepika Magrib Bungal Poe Nahan Lapar Nahan Dahaus Temenang Berbicara Yang baik-baik Eh Yang tidak Baik Itu Butuh Kesabaran Jadi Dalam Menjalankan Perintah Allah Itu Pasti Butuh Kesabaran Taklim Sehingga Kira Butuh Kesabaran Butuh Kesabaran Itu Kadang-kadang Waktu Subuh Tadi Saur Waktu Diisi Makanan Tadi Malam Kurang Tidur Hayang Nanti Dalam Hutan Bari Ngantuk Begitu Itu Kan Butuh Kesabaran Juga Jadi Setuju Ya Dalam Menjalankan Perintah Allah Itu Perlu Kesabaran Jadi Jadikanlah Sabar Sebagai Penolong Ya Ayuhalladina Amanus Ta'inu Bisabri As-sholah Jadi Kita Mohon Pertolongan Dengan Sabar Dan Sholat Mudah-mudahan Ini Kita Senantiasa Bisa Istiqomah Dalam Hidup Tak Ia Istiqomah Ghece Saru Apa Da Kontinu Terus Padahal Kata Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Amal Apa Yang Paling Dicintai Oleh Allah Amal Yang Dilakukan Secara Dawam Secara Kontinu Secara Istiqomah Walaupun Sa'et Sa'eti Tak Gitu Pak Tapi Nya Eta Pak Saru Wak Perlu Latihan Istiqomah Ini Sama Seperti Sabar Jadi Untuk Sabar Untuk Istiqomah Pun Perlu Kesah Kan Begitu Pak Karena Nenawannya Sabar Komo Di Negara Negara Lain Yang Sa'um Ya itu Pak Di Di Daerah Islandia Itu Kadang-kadang Sa'um Itu Bisa Sampai 20 Jam Insyaallah 20 Jam Maghrib Nata Jam 8 Peting Jam 10 Peting Maghrib Nata Kemudian Buka Tajil Kesekitu Siap-siap Isa Kesekitu Langsung Siap Tarawe Langsung Sahur Kan Begitu Pak Coba Etama Itu Di Daerah Islandia Utara 6 Bulan Siang Siang Terus Pak Jadi Etama Terjelas Peting Nata Terjelas Jadi 5 Waktu Solat Berang Terus Nanti 6 Bulan Kemudian Gelap Terus Aya Pak Daerah Nuk Itu Jadi Masallah Itu Buka Perlu Kesabaran Kurang Mangan 10 Jam 12 Jam Kaitung Relatif Lebih Mudah Sudara-sudara Kita Di Daerah Yang Begitu Minoritas Lagi Untuk Menjalankan Ketaatan Kadang-kadang Susah Bekerja Juga Di Perusahaan Perusahaan Asing Kadang Untuk Melakukan Solat Pun Susah Sehingga Kacaritakin Gini Ngan Pika Solat Gini Di WC Di WC Nage Barah Resih Di Batur Mah Terus Gadi Urang Itu Bakat In Hese Gitu Untuk Melaksanakan Itu Perlu Kesabaran Beberapa Negeri Tidak Boleh Menutup Aurat Temenang Sakolat Aya Nuk Itu Tapa Jadi Menjalankan Perintah Allah Itu Jelas But Kesabaran Sabar Nuka Hiji Sabar Nuka Dua Sabar Solat Si Solat Terus Tapi Eta Judi Hobi Saum Si Saum Terus Tapi Gibah Terus Ngomong Batur Terus Ibadah Terus Tapi Maksiat Goge Terus Jalan Tak Eta Pak Jadi Kadang Untuk Menghindari Kemaksiatan Ya Komo Ya Menyekal HP Terus Wah Masya Allah Bebarika Goda Tapi Harin Tos Saran New York Masih Gana Mual Nyepangan HP Mernya Tos Hami Wai Metak Anak-anak Kita Masya Allah Itu Pak Dalam Menjalankan Ketaatan Perintah Kepada Allah Menghindari Larangan Itu Aduh Betul Betul Harus Perlu Kesabaran Kawan Napsukur Gede Kene Sekarang Dimudahkan Dengan Ilmu Teknologi Untuk Mencari Ilmu Gampang Tapi Untuk Kemaksiatan Pun Gampang Jadi Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Ini Harus Dijalani Dengan Kesabaran Ulah Ulah Nepika STMJ Solat Terus Maksiat Jalan Ulah Ulah Nepika Termasuk Di Ramadan Ini Yang Paling Sederhana Kemaksiatan Hati Tong Ambak Tong Babari Ambak Menahan Amarah Begitu Ini Hari Dibahas Pas Di Masjid Sabar Pas Datang Di Jalan Motor Pas Enggol Nah Kalau Luar Omongan Segala Rupa Bebel Kehen Dan lain Sebagainya Kadang-kadang Seperti itu Latagdob Kata Rasulullah Jangan Marah Orang Yang Kuat Itu Bukan Orang Yang Bisa Mengalahkan Musuhnya Tetapi Orang Yang Bisa Menguasai Ketika Dia Marah Kan Begitu Mutafakun Alai Hadis Nage Bukhari Muslim Itu Yang Kedua Terus Bagaimana Kalau Kita Sudah Terlanjur Melakukan Kemaksiatan Kan Kadang-kadang Gitu Hari Manusia Memang Tidak Luput Dari Dosa Sabar Dalam Menjalankan Menghindari Maksiat Tapi Kadang-kadang Orang Nge Melakukan Maksiat Dosa Kalau Sudah Terlanjur Seperti Apa Solusinya Ya Bertobat Kepada Allah Dengan Tobatan Nasuhah Tobat Anus Bener-bener Nah Lain Tobat Sambal Lada Ongkoh Lada Tapi Col Dei Dei Tak Itu Olah Tobat Gitu Pak Ongkoh Merasa Bersalah Ongkoh Menyesal Tapi Isuk Dilakukan Dei Dilakukan Dei Taulah Tobat Sambal Sehingga Kitu Jadi Meminta Ampun Kepada Allah Menyesali Untuk Tidak Lagi Mengulangi Perbuatan Itu Dan Dan Kemudian Ikuti Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Karena Perbuatan Perbuatan Yang Baik Itu Insyaallah Bisa Menghapus Kejelekan Innal Hasanati Yudhi Benas Sayyad Begitu Firman Allah Dalam Quran Suhud Quran Surat Hud Ayat 114 Perbuatan Perbuatan Yang Baik Itu Dapat Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Jadi Bertobat Minta Ampun Kepada Allah Menyesal Tidak Akan Melakukan Perbuatan Itu Lagi Kemudian Ikuti Dengan Perbuatan Yang Baik Jadi Insyaallah Mudah-mudahan Perbuatan Baik Itu Bisa Menghapuskan Kesalahan Tak Etapa Nuka Dua Nuka Terakhir Ini Sabar Dalam Menghadapi Musibah Takdir Dari Allah Jadi Sabar Tuhiji Dalam Menjalankan Ketata Dua Menghindari Kemaksiatan Katilu Sabar Dalam Menghadapi Musibah Atau Takdir Yang Allah Berikan Kepada Kita Ini Sabar Yang Biasa Dimaklumi Dipahami Oleh Banyak Orangnya Nudua Tadi Mepohok Perasaan Itu Perlu Kesabaran Padahal Dalam Menjalankan Perintah Menghindari Kemaksiatan Itu Perlu Kesabaran Nah Jadi Kita Harus Bersabar Menghadapi Takdir Keputusan Allah Hukum Hukum Allah Yang Terjadi Pada Hamba Hambanya Karena Tidak Ada Satu Aktivitas Gerakan Bahkan Sampai Daun Yang Jatuh Dari Pohon Itu Tanpa Ijin Allah Jadi Kalau Ada Sesuatu Musibah Yang Terjadi Pada Kita Itu Pun Dengan Ijin Allah Maka Kita Harus Ridho Akan Keputusannya Kita Harus Ridho Akan Takdirnya Ini Pak Sabar Yang Ketiga Ya Apapun Itu Baik Ada Anggota Yang Sakit Ada Anggota Keluarga Yang Meninggalkan Kita Ayah Urusan Budak Anupika Sebelen Pika Kehelen Mimiti Budak Letik Nama Lucu Buki Gede Buki Kehel Bika Sebelet Bikir Riot Sirah Bikiran Anaknya Hoream Sakola Ngedul Ibadah Dan lain Sebagainya Atau Kadang Dengan Istri Suami Suami Istri Dengan Suami Wah Etalamun Ges Urusan Anak Istri Atau Suami Dalam Rumah Tangga Tetentrem Tercocok Wah Misallah Tersakinah Mawadah Waroh Mah Manges Rudet Pak Ngal Poy Sare Jeng Urang Kalau tidak Cocok Kalau tidak Sepaham Tidak Sejalan Rudet Perlu Kesabaran Luar Biasa Atau Urusannya Dengan Harta Segala Rupa Naik Pak Ekonomi Naik Kabehnya Naik Gas Naik Kabarnya Yang Tiga Kilo Pun Akan Naik Minyak Goreng Naik Naik Bensin Pertamak Naik Tungtungna Kabeh Kepertalait Jadi Hararese Ya Dari Borokabe Kabarnya Pertalait Pun Akan Naik Pak Akibatnya Itu Kan Mempengaruhi Kesemua Kanada Harun Ngilu Naik Makanan Ikut Naik Karena Itu Menjadi Salah Satu Transportasi Dalam Perusahaan Maka Costnya Menjadi Naik Akibatnya Nanti Dibebankan Kepada Konsumen Tungtungna Harga Jadi Nara Rai Kabeh Yakin Baiklah Naik Asal Boga Asal Kabuli Nah Itu Dan Lain Sebagainya Pokoknya Urusan Banyak Dengan Tetangga Dengan Masyarakat Di masjid Dia perlu Pak Kadang Di masjid Dia dengan Pengurus Dengan Jamaah Aya Urusan Aduh Banyak Pak Imam Tocok Jadwal Tocok Ah Pokoknya Rupa-rupa Urusan Nah Itu Pak Jadi Perlu ada Kesabaran Hanya Saja Yang Menjadi Catatan Sabar Dalam Islam Itu Bukan Cicing Sabar Dalam Islam Itu Bukan Menerima Dia Menggul Temboga Duit Cicing Gondeng Kayaknya Allah Mere Tak lain Gitu Pak Tapi Harus Sabar Dalam Islam Itu Harus Proaktif Harus Progresif Harus Dibarangi Dengan Ikhtiar Jadi Harus Dengan Usaha Sabar Dalam Islam Itu Berusaha Menyelesaikan Masalah Yang Dihadapi Problematika Dalam Hidup Berusaha Selesaikan Ikhtiar Optimal Maksimal Nah Baru Kalau Ikhtiarnya Sudah Maksimal Maka Nanti Sabar Bertemu Dengan Yang disebut Dengan Tawak Tawakal Nah Itu Baru Diserahkan Kepada Allah Apapun Hasilnya Itu Serahkan Kepada Allah Penting Maksimal Maksimal Usaha Kenda Allah Memal Ningali Hasil Allah Hanya Melihat Usaha Nanti Hasilnya Serahkan Kepada Allah Maksimal Mendidik Anak Dengan Sebaik Baiknya Berupaya Nyakolaken Dan Lain Sebagainya Doaken Weh Selebih Nama Serahkan Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Hidayah Supaya Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Soleh Kan Begitu Pak Amin Nah Pak Kalau 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 Kita Sudah Berupaya Sabar Ikhtiar Tawakal Maka InsyaAllah Dengan Sabar Dan Tawakal Itu Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Jadi Segala Sesuatu Yang Menimpa Seorang Muslim Apapun Itu Rasa Letihnya Sakitnya Gelisahnya Galaunya Kan Gitu Panya Gundah Gulanaknya Bahkan Kalaupun Ada Duri Saja Yang Mengenai Dirinya Maka Itu Anggap Sebagai Satu Ujian Dan InsyaAllah Kalau Kita Sabar Dengan Ujian Itu Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Hadis Riwayat Bukhari Muslim Mutafakun Alaih Jadi Tahpa Gitu Sabar Itu Keutamaan Sabar Naon Tadi Pohde Unlimited Pahala Mendapatkan Pertolongan Allah Selalu Baik Dalam Pandangan Allah Bila Mengkombinasikan Dengan Rasa Syukur Kemudian Sabar Itu Ada Tiga Sabar Dalam Taatan Kemudian Sabar Dalam Menghindari Maksiat Dan Yang Ketiga Sabar Dalam Menghadapi Musibah Atau Takdir Dari Allah Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Sajalah Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Khususnya Bagi Yang Menyampaikan Sami Pak Saya Juga Sedang Berupaya Latihan Sabar Sama Semua Juga Mudah-mudahan Kita Diberi Kesabaran Oleh Allah Dari Ramadhan 1443 Hijriah Ini Kita Bisa Semakin Menguatkan Kesabaran Kita Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Akul Akuluk Hazza Wa Astagfirullah Hal Di Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı Altyazı Terima kasih.